Intro Sebelum melaksanakan pembelajaran, Dantor melapor kepada guru bahwa Taruna Taruni siap melaksanakan pembelajaran di briefing room dengan jumlah 10 Taruna. Kemudian, guru menuju ke briefing room dengan diikuti oleh Dantor. Taruna Taruni siap melaksanakan pembelajaran di briefing room. Lanjutkan! Seseorang, direbut, grup! Selamat pagi, Taruna Taruni! Selamat pagi, Pak! Bagaimana kabar Taruna Taruni? Baik, Pak! Alhamdulillah, silakan Tantor memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Guru memulai pembelajaran mengenai deviasi kompas magnet dan mereview kembali pelajaran deviasi kompas magnet pada pertemuan minggu lalu. Guru menyampaikan tentang tabel deviasi kompas magnet yang sudah kedaluar sa, sehingga mempengaruhi keakuratan penunjukan kompas magnet. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap deviasi kompas magnet. Taruna Taruni membentuk kelompok untuk melaksanakan tugas praktik pengukuran deviasi kompas magnet di Bridge Simulator. Taruna Taruni akan dibagi menjadi empat kelompok, di mana satu kelompok terdiri atas tiga Taruna yang akan bertugas sesuai fungsi masing-masing. Taruna Taruni, ada yang tahu penertian mengenai deviasi kompas magnetik? Izin Pak, nama kita yang dapur kita, izin menjawab. Ya, silahkan kita. Deviasi kompas magnetik adalah sudut yang dihitung dari utara magnetik ke arah utara perguluan. Benar kita beri tepuk tangan kepada Tati Gita. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rune Gita tadi, deviasi kompas magnet adalah sudut yang ditentu antara utara magnetik dan utara perguluan. Di mana besarnya deviasi di Gita dipengaruhi oleh besi-besi di atas kapal dan sangat tergantung dari haluan ke depan magnet yang dikembangkan. nilai deviasi dapat diperoleh dari daftar deviasi yang ada di atas kapal. Contoh daftar deviasi dengan haluan 090 derajat, kemudian dapat nilai adalah 4 derajat daftar deviasi. Kemudian disini, disebelah yang disini, contohnya adalah haluan kapal 022 setengah berajat, maka daftar deviasi adalah 4 derajat daftar. Kemudian contoh lagi, haluan utara 390 derajat, 0-0 derajat, maka daftar deviasinya adalah 4 derajat. Jika daftar deviasi sudah keteruasa, apa pengaruh dari penunjukan kompas magnetik, serta apatidakaya? Jika daftar deviasi yang ada di atas kapal telah keteruasa, maka penunjukan kompas magnet diragukan dan ditakurat. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengukur ulang deviasi kompas magnet. Sebelum melaksanakan praktik, peralatan yang harus dipersiapkan oleh Taruna Taruni dalam melaksanakan tugas praktik mengukur deviasi kompas magnet meliputi 1. Ballpoint 2. Kertas 3. Spidol Merah 4. Radio HT atau Handy Talk Key 2. Piece 5. Kalkulator 6. Formulir Tabel Deviasi Taruna Taruni menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Taruna Taruni mendapatkan penjelasan tentang tugas yang akan dilakukan oleh anggota kelompok. Satu Taruna bertugas sebagai juru mudi, satu Taruna sebagai mu'alim dua, dan satu Taruna lainnya bertugas sebagai mu'alim tiga. Mu'alim dua mengecek penunjukan arah haluan kapal di kompas magnet, kemudian mencatat perbedaan antara penunjukan di kompas magnet dan arah penunjukan kemudi kapal dari laporan juru mudi. Juru mudi, haluan sekarang berapa? Sekarang haluannya 3, 5, 0. Oke, haluan sekarang 3, 5, 0. Berinsalah haluan 0, 0. Setelah haluan 0, 0, 0. Malam 3, dance low head. Dance low head. Tengah-tengah. 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 Stop engine. Stop engine. Stop engine. Oke laluan sekarang berapa juru mudi? Sekarang laluan 0,0,0 derajat Oke 0,0,0 derajat Juru mudi sekarang saya kasih laluan 0,90 derajat Siap, derajat 0,90 Juru mudi sekarang dan slow her head Dan slow her head Dan slow her head Stop engine Stop engine Mu'alim 3, stop engine Stop engine Stop engine Jurumur di tengah-tengah Tengah-tengah Mu'alim 2 mengecek penunjukan arah haluan kapal di kompas magnet kemudian mencatat perbedaan antara penunjukan di kompas magnet dan arah penunjukan kemudi kapal dari laporan Jurumudi Mu'alim 2 menginput data hasil pengukuran ke dalam tabel observasi dan mencetak hasil dari observasi tabel deviasi Mu'alim 2 melaporkan hasil pengukuran kepada nakoda untuk disahkan dan selanjutnya memasang tabel observasi di anjungan Oke, pengukuran deviasi selesai Terima kasih Mu'alim 3, jurumudi Guru bersama Taruna Taruni menyimpulkan pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan praktik deviasi kompas magnet kemudian dilanjutkan dengan doa penutup yang dipimpin oleh Danton Danton memimpin Taruna Taruni untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan doa Taruna Taruni sudah belajar mengenai deviasi peluman kompas ada yang bisa menyimpulkan? Mu'alim 3 menginput Taruna Taruni itu izin menyebabkan simpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita dapat belajar bagaimana cara mengukur deviasi kompas magnet yang nantinya akan dijadikan pedoman pada saat kapal belayar Betul Taruna data deviasi bisa digunakan untuk kapal belayar juga bisa digunakan untuk mengoreksi perbaikan kompas magnet Terima kasih atas kehadiran Taruna Taruni silahkan Danton bisa memimpin terima kasih sebelum mengagiri pelajaran kita marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa selesai selesai industri kemaritiman di Indonesia merupakan sebuah pintu gerbang menuju kejayaan negara mengingat sebagian besar wilayah diselimuti oleh perairan maka sektor maritim merupakan sektor yang sangat berpengaruh di negara kita tercinta ini baik untuk perekonomian maupun transportasi maka diperlukannya sebuah lembaga pendidikan kepelautan yang mampu mencetak generasi maritim yang tangguh demi kemajuan bangsa bagi kami SMK Wisudakarya Kudus merupakan sebuah lembaga kependidikan kepelautan yang telah memenuhi standarisasi badan kepala hutan baik dunia maupun nasional dengan dilengkapi dan fasilitas penunjang pendidikan yang bersetandar AIMU dan dunia industri saya Sudarto Sarjana Teknik selaku wakil kepala divisi teknik PT Janata Marina Indah Semarang maritim kuat Indonesia hebat SMK bisa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.